Adanya konflik Israel-Palestina di Gaza, gimana ya nasib UNI yang ada di sana? Kita bahas. Guys, lebih dari sebulan mungkin kita terus ngikutin berita terkait konflik antara Israel dengan Palestina. Tapi ya, disini kita hanya bisa menyerukan agar konflik itu segera berhenti dan gak ada jatuhnya korban lagi. Tapi tau gak sih, ada loh UNI yang masih berjuang untuk menyelamatkan diri dan ada juga tim-tim dari Indonesia yang berusaha untuk mengevakuasi UNI ini. Emang berapa sih jumlah UNI yang ada di sana dan gimana nasibnya? Oke, masih inget gak sejak awal ketenggangan ini berlangsung? Pada 8 Oktober 2023, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Aman, Yordania, mengatakan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban setelah pecahnya konflik antara Palestina-Israel di jalur Gaza. Sejak saat itu, KBRI aman telah mengimbau UNI yang ada di sana untuk meningkatkan kuas padaannya dan tidak melakukan kunjungan wisata di daerah konflik. Nah, ada berapa UNI yang ada di sana? Menurut Direktur Pelindungan UNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha, mengungkapkan total ada 143 UNI yang menetap di Palestina. 10 UNI diantaranya tinggal dan menetap di Gaza, sementara 133 UNI lainnya ada yang menetap di Tepi Barat dan Sapir. Lalu, bagaimana dengan evakuasinya? Dari 133 UNI yang berada di Tepi Barat dan Sapir, empat diantaranya menyatakan bersedia untuk dievakuasi. Sementara 129 UNI lainnya memilih tidak dievakuasi karena menikah dengan warga lokal atau memiliki pekerjaan tetap. Lalu, bagaimana dengan nasib 10 UNI yang ada di Gaza? Nah, bersyukurnya, 7 diantaranya telah berhasil dievakuasi, meskipun ya prosesnya panjang, satu per satu. Awalnya, Tepi Indonesia berhasil mengevakuasi 4 UNI yang merupakan satu keluarga, terdiri dari 3 UNI dan 1 istri WNA yang merupakan warga negara Palestina. Lalu, terbaru per 12 November 2023 ada penambahan jumlah UNI yang berhasil dievakuasi sebanyak 3 orang dari keluarga Pak Hussein. Evakuasi ke-7 UNI ini dilakukan dari rumah mereka, masing-masing di Gaza Utara dan Gaza Selatan menuju perbatasan Rafah. Lalu, bagaimana dengan 3 UNI lainnya? Sekarang, sisa ada 3 UNI yang tinggal di sekitar rumah sakit Indonesia yang ada di sana. Nah, sampai saat ini, ketiganya memilih untuk tidak dievakuasi karena alasan kemanusiaan. Tapi, kementerian luar negeri mengklaim akan terus berkomunikasi dengan mereka dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Kalau kita lihat, tim Indonesia membutuhkan waktu yang lama ya, untuk bisa melakukan evakuasi UNI yang ada di daerah konflik tersebut. Tapi, emang sesusah apa sih evakuasi di daerah konflik? Oke, teman-teman, yang perlu kita pahamin adalah, proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Indonesia, baik itu dari Kementerian Luar Negeri, KBRI, maupun tim Jakarta di bawah komando Direktur PWNI, ini tentu saja sulit. Hal ini bahkan diakui langsung sama Bumenlu Retno Marsudi. Ya, apalagi di daerah konflik ya kan? Mengevakuasi WNI nggak semudah asal ngambil aja. Selain situasi keamanan, kata Bumenlu Retno, jaringan komunikasi yang on-off juga semakin menyulitkan proses evakuasi. Tantangan lainnya ada juga berupa antrean rafah yang panjang, yang merupakan satu-satunya akses keluar dari Gaza yang tersedia. Dan juga kendala lain berupa pendataan misalnya, seperti yang dialami sama Pak Puse. Proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama. Dari isu nama beliau tidak ada di dalam list, proses memasukkan nama beliau ke dalam list, memakan waktu yang sangat panjang. Dan begitu nama-nama beliau sudah berada di dalam list, evakuasi juga belum dapat dilakukan, karena pintu perbatasan tidak dibuka dengan berbagai alasan situasi lapangan. Proses panjang ini sekali lagi menunjukkan, bahwa proses evakuasi sangat tidak mudah. Namun, upaya kita terus kita lakukan secara maksimal. Selama hampir satu minggu berada di Timur Tengah, saya terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak, untuk memastikan mereka dalam keadaan baik, mereka masuk di dalam list, dan beberapa kali saya meminta agar pintu perbatasan dapat dibuka. Tim Jakarta dibawah komando direktur PWNI dan juga terus melakukan komunikasi. Tim evakuasi KBR Icairo juga terus pulak-balik dengan harapan, sewaktu-waktu pintu dibuka dan evakuasi dapat dilakukan. Wah, kita hanya bisa membayangkan ya guys, gimana susahnya proses evakuasi yang dilakukan sama tim Indonesia di sana. Tapi terlepas dari itu, kita perlu apresiasi sebesar-besarnya buat mereka ya. Menurut kalian, gimana nih upaya pemerintah dalam mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di daerah konflik? Apakah sudah sesuai? Yuk bareng Indonesia baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.